Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pasangan idola sebagai cabub dan cawabub Muaro Jambi. Pasangan kandidat kuat calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi, Haji Ivan Wirata dan Dodi Sularso semakin memantapkan langkah menuju pertarungan BH1GZ setelah menerima rekomendasi resmi dari Partai Nasional Demokrat yang digelar di halaman kantor DPW Nasdem Provinsi Jambi, Tehok, Rabu Siang. Keluarnya dukungan Partai Nasdem dengan satu kursi di Muaro Jambi, pasangan idola melengkapi syarat dengan tujuh kursi legislatif minimal dari KPU Muaro Jambi. Sebelumnya, Ivan Wirata resmi mengantongi dukungan Partai Golkar yang memiliki jumlah kursi terbanyak di Muaro Jambi dengan enam kursi. Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syafboni Syafar mengatakan, Nasdem telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Haji Ivan Wirata dan Dodi Sularso sebagai pasangan cabub dan cawabub Muaro Jambi periode 2017-2022. Selain itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Nasdem dan kandidat yang diusung yakni pasangan idola di Muaro Jambi. Oh gitu. Jadi hari ini kami kan deklarasi dengan penyelesaian rekomendasi dan terus menetangani nota kesepahaman, kesepakatan dengan kandidat. Ya kami dari Partai Nasdem secara struktural itu memang sudah ditegaskan oleh Ketua Umum Bapak Haji Sudapalo. Kalau rekomendasi sudah dikeluarkan partai secara terpusat, kita tidak boleh lagi untuk mengekuh, mengusung yang menurut gendah itu di daerah. Nah itu langkah-langkah kami, kami kebetulan sudah perifikasi internal untuk penguatan mesin partai ini sampai ketika penting. Kandidat kuat calon Bupati Muaro Jambi, Haji Ivan Wirata mengatakan, pasangan idola telah melengkapi tujuh kursi minimal sebagai syarat dalam mendaftarkan diri di KPU Muaro Jambi yang akan digelar September mendatang. Setelah menerima rekomendasi dari Partai Nasdem, tentu dirinya berharap Partai Besutan Surya Palo tersebut benar-benar membantu memenangkan dirinya sebagai orang nomor satu di Muaro Jambi pada pemilu kada serentak 2017 mendatang. Perintah dari DPP ya, dari Partai Nasdem bahwa dengan adanya rekomendasi kami hari ini, insya Allah kami dalam kamp ya, dari kemarin Golkar, sekarang kami siap. Dan Nasdem, perintah ke seluruh jajaran Nasdem betul-betul tidak boleh berselingkuh. Nanti berkomitmen untuk memenangkan pasangan idola. Idola menang. Amir Sobirin, Cek TV melaporkan.